assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di pagi ini saya mau panen okra jadi rencana saya mau panen okra aduh topinya jatuh jadi saya terkawa sendiri aduh hari ini saya mau bikin masakan dari okra mungkin ini resep orang lain gak ada hanya saya seorang aja yang baru bikin ini rencananya okra itu saya akan goreng tapi isiannya adalah bakwan jagung jadi isiannya dari jagung seperti bikin bakwan gitu terus mau digoreng jadi saya akan lapisi dengan tepung roti begitu teman teman gak ada kan di tempat orang lain ataupun di resep resep orang lain gak ada kan ok baru kali ini saya bikin di channel saya untuk kalian semua dicoba teman teman karena ini selain okra itu banyak manfaatnya jagung juga bergisi untuk kita nah ikuti aja ya kegiatan saya hari ini panen-panen dan terus akan memasaknya selamat menikmati oke ini hasil panenannya sudah seperti ini sudah banyak menurut saya karena saya makan nanti berdoa aja dengan anak dan sebelum masak saya akan panen bawang pre dulu ya panen bawang pre nya disini teman teman ini sangat lebat sekali banyak sekali yang sudah sampai ke tanah ya jadi saya panen dulu selepas itu baru kita akan masak masak oke teman teman saya habis panen lanjut kita akan masak masak nah ini okra nya sudah saya bersihin dibelah jadi dua isiannya jangan dibuang teman teman karena isiannya itu yang banyak manfaatnya okra ya jadi seperti ini hanya dibelah bukan dibelah dua ya dibelah satu jadi ini isiannya jagung dihaluskan pakai telur ikut selera apa satu apa dua apa tiga ikut selera aja bumbunya bawang putih bawang merah saya tambahkan dengan kencur biar wanginya bertambah bertambah khas begitu jadi karena saya banyak bawang peri saya kasih daun bawang peri yang banyak juga kita aduk aduk sampai menjadi satu ini untuk isiannya ya selanjutnya disini saya sediakan tepung tepung roti dan juga basahannya itu saya taruh bumbu yang sama dan juga tepung terigu aja oke mari kita isi seperti ini ya teman-teman ikuti cara saya untuk mengisinya gampang aja kok tinggal diisi-isi seperti ini selepas penuh kita taruh ke tepung terigunya dulu nah sampai penuh seperti ini ya teman-teman kita masukkan ke dalam pakai sendok sudah itu kita masukkan ke tepung nah seperti ini selepas itu terakhir kita masukkan ke tepung roti kita masukkan ke tepung roti nah sudah itu kita aduk-aduk supaya merata menutupi okra nya nah selepas itu digoreng teman-teman gampang kan dan ini sangat banyak manfaatnya bergisi menyehatkan juga nah hasilnya seperti ini oke ini sudah selesai mari kita akan menggorengnya saya sudah siapkan disini wajan yang sudah dipanaskan dan oke mari kita akan menggorengnya menggorengnya itu teman-teman sampai kuning ikut selera aja terserah apa ya terserah masing-masing lah ya ikut selera kalau sudah dibolak-balik dijagain biar tidak kosong selepas itu jadi deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati